Intro Sebanyak 12 delegasi Australia yang dibipin oleh Direktur AKPET Association Council for Private Education atau Asosiasi Berguruan Tinggi Swasta Australia, Mr. Matthew Treanor berkunjung ke Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Rabu 10 Oktober 2018 lalu. Kunjungan delegasi Australia tersebut diterima oleh Bupati Purworejo, Haji Agus Bastian S.E.M.M. di Pendopo Rumah Dinas Bupati Purworejo, Jalan Setiabudi No. 2, Purworejo bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purworejo sejumlah jajaran pejabat teras dan anggota musyawarah kerja Kepala Sekolah SMK Kabupaten Purworejo. Diungkapkan oleh Direktur AKPET, Mr. Matthew Treanor bahwa kedatangan mereka merupakan undangan dari pemerintah Kabupaten Purworejo dari hasil pertemuan sebelumnya pada bulan Agustus 2018 lalu di Yogyakarta. Dijelaskan pula bahwa Purworejo merupakan salah satu dari beberapa kota yang mereka kunjungi di Indonesia. Ada bon maksud dan tujuan dari kunjungan itu adalah untuk membangun kerjasama bidang pendidikan dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia. Mereka juga menyatakan kesiapannya untuk bekerjasama dengan Purworejo dalam rangka pengembangan bidang sumber daya manusia. Khususnya pengembangan di bidang pariwisata, pelatihan ekspor-import, maupun bidang peningkatan sumber daya manusia dalam rangka untuk mempersiapkan kehadiran bandara baru di Kabupaten Kulonprogo. Pihaknya juga mengundang delegasi Purworejo untuk datang ke Australia. Pada kesempatan itu, para delegasi juga berkomitmen untuk ikut mempromosikan produk Purworejo di Australia. Disampaikan pula bahwa pertemuan tersebut merupakan perkenalan pertama delegasi Australia datang ke Purworejo. Kerjasama dalam pemberian beasiswa, pertukaran pelajar, bahkan pertukaran guru juga siap untuk difasilitasi oleh AKPED. Menurutnya, dengan adanya pembangunan infrastruktur bandara dapat menjadi janggar pembangunan yang akan mengakses pariwisata dan ekspor-import. Pihaknya juga akan melibatkan pemerintah Australia sehingga diharapkan akan ada dukungan yang dapat dikaitkan dengan program-program yang nantinya bisa dikerjasamakan. Bupati berharap dengan kehadiran delegasi Australia nantinya dapat membantu bagaimana membangun Kabupaten Purworejo agar dapat kompetitif. Salah satunya dengan meningkatkan pembangunan pengembangan sumber daya manusianya. Purworejo membutuhkan pengembangan pelabuhan laut dalam dan pengembangan pariwisata. Pada kesempatan tersebut, para delegasi negeri Kanguru itu disugui pertunjukan kesenian tradisional Taridolalak meninjau setan yang menyajikan hasil usaha mikro kecil menengah Kas Purworejo mulai dari kopi, minuman herbal, hingga batik. Infrastruktur adalah sebuah pembangunan untuk mengembangkan seperti turisme, agrikultur, ekspor produk. Jadi, mereka semua seperti pengembangan, mereka semua bisa dikaitkan. Jadi, bukan hanya banyak kemampuan, hanya banyak kemampuan yang akan dikaitkan. Jadi, karena adanya infrastruktur itu, itu kan adalah jangkar daripada pembangunan. Dan itu bisa mengakses ke pariwisata, pada ekspor-impor, dan sebagainya. Dan semua ini butuh sumber daya manusia yang siap. Dan di sini mereka siap. Terima kasih telah menonton!